Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Rudi Setiawan, mengatakan sesuai berkas kasus perkara pidana dari bulan Januari hingga Juni 2024, sebanyak 65 berkas pidana yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nabire. Dalam berkas tersebut terdapat perkara yang dominan, yakni terkait kekerasan, pencurian, perjudian, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kasus perdata, jika dilihat dari Januari hingga Juni 2024, yakni sebanyak 32 perkara gugatan. Untuk informasi selegapnya, akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribune Papua. Calvin Erari, silakan untuk laporan legapnya. Baik Adila dan juga Tribunas, terkait dengan kasus yang terjadi atau yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Nabire, boleh dibilang cukup dominan. Hal itu, menurut Ketua Pengadilan Nabire, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa yang lebih dominan di sini adalah tindak pidana kekerasan dan juga pencurian. Dan di situ, Rudi Setiawan menjelaskan, jika dilihat sesuai dengan berkas perkara pidana yang mulai terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2024 ini, kasus tersebut terpaling banyak, sebanyak 65 kasus yang telah dilimpahkan. Dan di darah dari 65 kasus ini, di situ yang paling dominan yaitu kasus kekerasan, pencurian, dan juga perjudian. Nah, sementara untuk menurut Rudi, kasus perdata sendiri yang terlihat untuk dari bulan Januari hingga Juni saat ini, terdapat 32 perkara gugatan. Dan juga dari kasus perdata ini sendiri, yang paling dominan adalah perceraian atau perbuatan melawan hukum. Nah, sedangkan kalau untuk gugatan perdata sendiri, menurut Rudi cukup rendah, karena hanya dalam beberapa bulan ini hanya terdapat enam berkas perkara yang dilimpahkan. Nah, dari jumlah yang ada, Rudi pun juga mengajak bahwa apabila masyarakat yang ingin mau menyampaikan atau melaporkan ataupun mengadukan perkara di pengadilan negeri, bisa saja langsung datang ke pengadilan negeri dan menyampaikan dari situ ada bidang khusus yang nantinya melayani masyarakat. Demikian Adila dan juga tribunasi. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribunas, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Ketua Pengadilan Negeri Nampir, yakni Rudi Setiawan. Berikut untuk pertanyaan. Perkara pidana dari bulan Januari sampai hari ini, totalnya ada 65 berkas perkara pidana yang dilimpah ke pengadilan negeri Nampiri. Total 65 ya. Terus terkait perkara apa yang paling banyak? Di sini yang paling banyak adalah kekerasan ya, kekerasan fisik ya, penganayaan. Terus ya itu ya kekerasan fisik ya, misalkan berkelahi atau apa semacam itu. Jadi penganayaan semacam kelas-kelas dari penganayaan itulah. Dan kemudian berikutnya ada perjudian. Dan berikutnya asusila. Dan selebihnya narkotika, narkoba. Dan kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti kasus KKB dan sebagainya, senjata tajam itu, luru dan sebagainya. Dan selebihnya yang paling sedikit ya penipuan pengelapan. Oh ya, ada lagi pencurian. Nanti pencurian itu jumlahnya hampir sama banyaknya dengan... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.